PENAK Selanjutnya, setelah kita melakukan patroli, kita menuju ke Belawan dan melanjutkan perjalanan dengan BCI-6001 menuju ke PENAK untuk mengikuti penutupan patkok kastima yang di PENAK. Karena kita memasuki wilayah negara orang lain, maka kita tidak bisa setelah bertah masuk meskipun kita sudah dapat izin dari Kementerian Pertahanan Malaysia. Kastal Malaysia dengan patrolinya menyebut kita di TTRV yang sudah disepakati bersama di dalam memorinum yang kita lakukan. Hubungan kita dengan kastal Malaysia cukup meserah, sehingga ketika kita sampai pun mereka menyambut sebagaimana layaknya karena sebuahnya kita di mana-mana satu kastal. Hubungan ini sudah cukup lama, mulai tahun sebelum tujuh sampai sekarang ini yang ke-21 kali kita melakukan patroli atau tahun ke-21. Terima kasih telah menonton! Bapak Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bia dan Cukai Republik Indonesia, yang saya sayangi Direktur Jenderal Bia dan Cukai Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam satu kastal. Sesungguhnya kesempatan kita berada di majlis ini memperlihatkan keakraban siratu rahim antara kedua-dua pentadilan kastal yang berjalan ini. Pada penutupan ini cukup beriak caranya, tetapi yang terpenting adalah persahabatan bersama untuk melakukan operasi kegiatan intelijen yang sama-sama untuk melindungi bangsa dan negara sesuai dengan keurangan kita masing-masing. Tiga Dua Satu 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 Rekan-rekan media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menambahkan dua hal penting yang kita lakukan selama lebih dari 21 tahun sampai dengan tahun ini. Pertama bahwa Bia Cukai Indonesia dengan Kastam Diraja Malaysia siap untuk menanggulangi international crime. Oleh karena itu penting bagi kami berdua untuk pertama melakukan pertukaran data. Apa yang sudah kami lakukan kita informasikan kepada Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan sebaliknya. Kita akan membangun satu aplikasi secara otomasi untuk bisa mempermudah dan mempercepat proses pertukaran data ini. Yang kedua adalah kita akan melakukan join analisis, mana-mana yang memang menjadi target. Jika target sudah kami dapat, maka kami akan tingkatkan menjadi join enforcement. Ini yang penting yang salah satunya adalah melalui empat core customer. Harapan ke depan, pat core customer ini tetap berlangsung. Karena selat malaka tetap masih sibuk. Dan peluang-peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal ini masih tetap berjalan. Oleh karena itu, ini sebuah tantangan dan kita akan lanjutkan. Dan mudah-mudahan ke depan, pat core customer itu menunggu keberhasilan yang lebih bagus. Setidak-tidaknya dua kali kita dapatkan. Pencegahan dan sekaligus memperantasi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.